Ada listrik ya guys, mungkin pas dipetir, wush, kalo engga kayak kameh-kameha gitu, tapi itu bentuknya listrik gitu loh. Atau kayak Chidori guys. Pekannya pake Chidori gak? Yo, 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 balik lagi bergummi, Strok to Sangat Mentir di game. CoC lagi guys, dan seperti yang bisa kalian lihat sendiri disini, kita sudah ada di Clash of Cane VS Mode, dimana ini adalah mode malamnya CoC guys, sedangkan ya mode normalnya ada disini guys, dan ini masih tak tersentuh. Dan, aduh, ini udah diserang banyak orang. Oke guys, jadi disini kalo misalkan kalian yang baru upgrade CoC-nya, pasti kalian bakal tau ada boot di sebelah sini. Dan kalo kalian yang gak tau, silahkan perbaiki bootnya. Dan klik disini, nanti akan diantarkan ke pedesaan baru ini guys. Dimana CoC ini menawarkan fitur baru, yaitu fitur VS Mode, dan ini berisikan hero apa yang sebenernya, trooper-trooper yang beda. Bisa dilihat disini, ini dimulai dengan Rage Barbarian, Sneaky Archer, dia pake Crossbow, terus ada Boxer Giant, apalagi bos. Beta Minion, wah Beta Minion. Bomber, ini ada bomber nih dari Clash Royale nih. Ada Baby Dragon, ada ini yang gue bingung ini, belum pernah tau gue ini. Cannon Card, jadi kayak dia, apa, dia kayak grobak tapi ada cannon-nya gitu. Mungkin pas di-spawn dia kayak Sparky mungkin jatuhnya. Terus ada Neck Witch, jadi Clash Royale juga yang belum rilis. Ada Dropship, ini dia ngejatuhin bom sama skeleton kayaknya ya, gue gak tau. Dan ini guys, ada Super P.K. Ada Super P.K, udah P.K-nya aja sakit ini pake Super. Gue kira bakal ada Mini P.K disini. Ternyata malah Super P.K ini kayak listrik-listrik gitu. Kalau kalian tau Super Saya 2 ya, itu ada listrik-listrik. Nah, ini, 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 ini P.K ini. Ada listriknya guys, mungkin pas dipetir, wush. Kalau nggak kayak Kameh-Kameha gitu, tapi itu bentuknya listrik gitu loh. Atau kayak Cidori guys. P.K-nya pake Cidori guys. Ya Allah. Yaudah guys, dan hari ini kita bakalan ngapain ya? Kita bakalan, ee... Gakalan ritual yang tiap hari gue lakukan, yaitu ritual ngelut. Dimana ini ada bonus win, 3x win setiap hari. Dan ini akan tergantung dengan trophy kalian. Jadi saran gue adalah, ketika kalian sudah tidak bisa mendapatkan loot, ya kalian push trophy aja. Gue juga lagi push trophy ini, lumayan 1.300an. Dan potensi untuk mendapatkan lootnya adalah, 1x win 65 ribu. Dan kalau udah 3x win 85 ribu. Yang artinya gue win pertama 65 ribu, dua-duanya. Terus yang win kedua 65 ribu juga. Yang win ketiga gue dapet 85 ribu. Dan sayangnya, storage gue ini baru 70 ribu. Dan ditambah builder hold. Jadinya sekitar 180 ribuan kayaknya ya. Aduh, gue pengen minum. Jadinya kayak sales marketing. Ya, jadi gue bakalan nyari itu. Nyari kemenangan. Semoga aja kita dapetin kemenangan itu. Walaupun gue gak bakalan nyari sampai 3 biji. Karena apa? Itu gak bakalan sempet. Rencana gue adalah, gue bakalan upgrade-upgrade ini guys. Upgrade-upgrade. Wall. Lalu dilanjutkan dengan upgrade elixir collector gue. Eh, storage gue. Biar bisa nampung lebih dari 170 ribu totalnya. Karena gue misinya adalah untuk mendapatkan army camp ini. Yang harganya 180 ribu. Kalau gue build, satu jam. Wow, satu jam ya. Pake gamesnya ya. Gue gede-gede gitu ya. Yaudah lah. Kita coba cari kemenangan dulu aja. Semoga kita... Aduh. Kita pake archer aja lah. Kita gak ngincer banyak ya. Oke, pake archer satu. Kita coba. Aduh, ketahuan. Oke, yang sini terusnya gak ke akal ketahuan. Curut, curut, curut. Curut, curut. Nice, hancur. Oke, kita ngincer pinggiran aja guys. Kita ngincer pinggiran aja. Oke, ada telepon lagi. Ya ampun. Bentar dong. Orang lagi record. Ada telepon. Coba. Ya, kelar lagi. Caranya guys, gue ngangkat telepon dulu sambil kita nunggu. Hasil dari pertarungan ini. Ya. Gue kalah lagi. Ya. 2 hours later. Ya, dan percobaan pertama gila kalah guys. Ya ampun. Ya, your trap. This training time. 35 detik. Oke, fine. Kita tunggu saja. Kita tunggu, 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 tunggu. Pusing, pusing. Go, go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Move, 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 Moves, move, 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 move. Oh. 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 Ada beginian guys. Oke.. kayaknya gw pake archer lagi ngecil terus ngecil juga disini oke, nice, ga kena oke, hancur ga ya, oke, nice yah, yah, disitu yah, kenapa sih itu boss yah, yah, gue dari tadi ga dapet 1 bintang pun ya gue ga coba dobrak pake giant ya by the way tapi gue victory ya, yang gue incir itu guys yang penting menang kita ngandelin defense kita guys kita liat replaynya kita liat defense kita berkerja dengan baik atau tidak jadi pake giant eh giant, rage barbarian 2 dan juga sneaky archer dan ini mana? oh, lu dia langsung kena bom oke dan nampaknya jebakan itu lumayan efektif sih ajar bosku oke oke, nice, nice, nice kita udah dapetin lumayan banyak disini dan biaya untuk ini adalah 80 ribu ini, aduh 96 ribu ya wow, banyak juga apakah kita bakalan upgrade ini dulu atau kita coba hmm membingungkan oke, mungkin ini upgrade ini dulu sekali ini upgrade dulu sekali ya mungkin nanti yaudahlah ya pokoknya upgrade dulu aja dah yang penting upgrade aja bos nah kita masih punya kesempatan 1 kali looting lagi dan kita bakal coba nah ini 25 gems doang jadi yaudah kita tunggu aja dulu nanti kita bakal pake gems jadi sambil buang waktu kita harus nyerang lagi dan ini bisa ganti-ganti guys ini sesuai dengan lawan kayak gimana base-nya dan kayaknya sih kayaknya sih eee emm pake giant kali ya oke, pake giant kali ya oke kita lihat apa kainnya akan berhasil guys kita lihat saja come on, come on oh my god aduh, nyetrum, nyetrum nyetrum gak sih lu ey ey, hajar tonhole hajar tonhole hajar tonhole aduh, kena setrum guys oke, nice tidak tersentuh guys archer kita oke, nice nice, nice, nice pake ini bintang 2 bintang 2, please bintang 2 2 star, please oke, nice oh, shit oh my god ya, ya ya bintang 1 47% ya oke, kita berharap aja musuh gak tembus pertahanan kita guys oh, victory lagi guys nice one oh, 32% oke berarti pertahanan kita ini masih bagus ya kita lihat, kita lihat, kita lihat musuhnya itu ngelawannya kayak gimana harus kita lihat biar kita bisa terus modif-modif lagi nah, loh giantnya berapa biji tuh banyak ada 4 tau ya 4 ya ini sakit loh guys ini sakit, krusir ini sakit banget hajar bosku boom wah gila sakit banget dan lihat disini tower kita berhasil bertahan dari semua serangannya by the way ini ada apa lagi bos dan ya kita bisa kita bisa upgrade ini dulu terus ya bener setelah ini di kelas coba-coba gue finish now ini bisa oh, udah gak bisa bentuk dan ini bisa training lagi guys wow wow berarti oke oke di episode selanjutnya di episode selanjutnya gue bakalan lurusin lagi dan untuk yang sekarang gue bakalan upgrade ini pas banget ya gulutnya pas banget ini 80 ribu jadi kalau misalkan elixirnya udah nanti berkembang lagi ini jadi berapa sih tadi gue lupa nambah 80 oke bener kalau misalkan elixirnya udah bisa nampung banyak nanti gue bakalan beli army camp dan itu bakalan nambah daya gedor kita daya serang kita ya dan terakhir kita bakalan coba ini kali ya increase damage doang ini increase damage per second and hit point aduh galau kan ini nambah army camp 2 ini improve the group oh jadi tiap level itu dia punya punya ability khusus gitu loh oh aku jadi bingung mana dulu ya archer dulu apa giant dulu giant dulu kali ya biar TBnya makin kenceng ya gak sih oke kita oke guys so mungkin sampai sini aja video COC kali ini kalau misalkan kalian suka jangan lupa kasih like share dan juga subscribe channel gue untuk live streaming eh streaming kan untuk video COC ataupun live streaming lainnya karena COC gue juga sering live streaming pastikan kalian nge-like kalau kalian suka intinya itu sih karena gue pengen tau ada berapa orang yang nungguin video COC ini dan komentar juga di bawah lanjut atau gak tau kalian punya saran apapun tentang COC silahkan tinggalin komentar kalian di bawah so mungkin itu aja guys gue Mr.Octo undur diri salam amatir bye 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 chau bye unanim selamat menikmati